Pemirsa Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring langsung hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bekasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi. Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat mengajurkan agar pemilihan KDS harus diubah seperti pemilihan kepala daerah. Pemirsa Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat dinding Saifuddin Zuhri dan anggota Darius Tolok Saribu, Tate Komarudin, Saifuddin Zuhri, Sadal Muslihat dan IIS Tuniasi melakukan monitoring hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di Kabupaten Bekasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Muhammad Karnaipi mengatakan Kabupaten Bekasi telah melaksanakan pilkades serentak di 154 desa secara kondusif dengan mendapatkan bantuan pengamanan dari TNI Polik. Kunaipi menambahkan dari pelaksanaan pilkades serentak tersebut, pihaknya berharap ke depan panitia pelaksana pemilihan kepala desa dilakukan oleh organisasi terstruktur seperti KPU dan Bawaslu agar pelaksanaan pemilihan kepala desa lebih baik lagi. Kedepan mungkin langkah baiknya kita meniru organisasi KPU, hadapan wajah dan sebagainya sehingga mungkin fungsi-fungsinya bisa terbaik di fungsi pengawasan, fungsi telah kanan ini. Mungkin perlu ada penguatan juga di peraturan dan koordinasi ke depan mungkin kita akan coba informasikan juga ke tingkat provinsi maupun ke departemen. Anggota Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat Darius Dolok Saribu mengatakan adanya aduan di beberapa desa dalam pilkades serentak di Kabupaten Bekasi dinilai masih diambang wajar di alam demokrasi. Darius menambahkan pola pemilihan kepala desa yang saat ini berjalan harus dirubah, penyelenggaraannya harus seperti halnya pemilihan kepala daerah. Nah proses pelaksananya seperti pilkada, proses bugatannya, proses persoalannya tidak seperti pilkada, nah ini kan jadi ambivalen. Nah jadi sekali lagi ke depan, peraturan ini harus dirubah sehingga disesuaikan, sehingga dalam hal evaluasi ke depan DPD Provinsi bisa memberikan masukan ke Pak Gubernur nantinya maupun ke dinas DPMPD di tingkat provinsi hasil temuan dari pilkades serentak di Kabupaten Bekasi. Humas DPD Provinsi, Jawa Barat, Maporkan.